Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Salih Allah Muhammad, Alim Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Majulah IJB TV yang mudah-mudahan sentiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai doa Allahumma adhil ala ahli kuburis surur yang merupakan bagian dari doa yang dianjurkan dibaca setelah setiap sholat fardu di bulan Ramadan. Namun tidak ada salahnya juga doa ini dibaca di selain bulan Ramadan, terutama juga karena keindahan isinya. Kita berharap melaluinya kita digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang sentiasa memasukkan kebahagiaan kepada ahli kubur, maupun pada sesama manusia. Dalam kitab Uru'ul Ka'fi, justiga, halaman 239, Diriwayatkan dari Ibrahim bin Abdul Bilad, dari sebagian sahabatnya, dari Imam Musa bin Ja'far al-Kazin alaihissalam. Bahwa beliau bersabda, Dikatakan atau disanyakan kepada seorang yang beriman di dalam kuburnya, Maka orang-orang mu'min itu menjawab, Dikatakan atau ditanyakan padanya, Madinuk. Apa agamakmu? Bayakul. Bayakul. Maka ia berkata, Al-Islam. Bayukol lahu mannabiyuk. Siapakah nabimu? Bayakul. Bayakul. Maka ia menjawab atau berkata, Muhammad. Šaf incrediblybad. Bayakul. Fai yukolun62. Maka ditanyakan atau dikatakan padanya, Siapakah imammu? Bayakul. Maka ia menjawab atau berkata, Fulan. Maka dia ditanya, Maksudnya orang umintu ditanya, bagaimana kamu tahu tentang itu? Ia menjawab, Allah telah menunjukiku kepadanya dan meneguhkanku di atasnya. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tidur yang tidak ada mimpi buruknya seperti tidur pengantin. Lalu dibukakan baginya sebuah pintu ke surga, sehingga masuklah kepadanya kesenangannya dan wawangiannya. Bayakul, maka dia berkata, atau disini bisa diterjemahkan juga berdoa. Wahai Robi, segerakanlah berdirinya kiamat supaya aku kembali kepada keluarga ku dan hartaku. Ya Robi, ajil kiamasa, la'ali arjik ina ahli pemali. Ini doanya. Dan dikatakan kepada Al-Kafir, orang yang kafir. Man Robi, siapakah Tuhanmu? Bayakul, maka ia berkata, Allah. Bayukul, maka dikatakan kembali kepada orang kafir itu, Man Nabi Yub. Siapakah Nabi-mu? Bayakul Muhammad, ia menjawab, Muhammad. Bayukul, ma'dinuk. Maka ditanyakan atau dikatakan kepadanya, Apa agamakmu? Bayakul, maka ia menjawab, Al-Islam. Bayukul, maka dikatakan kepadanya, Min Aina Alim Tazalik. Dari mana kamu tahu hal itu? Bayakul, maka ia berkata, Samitun Nas, aku mendengar manusia. Ya ku'luna, mengatakan, Fakul Tuhu, maka aku mengatakannya. Maka kedua malak itu memukulnya dengan Mirzabah atau Gadah. Kalau lah jin dan manusia seluruhnya menahan pukulan itu, mereka tidak akan kuasa menahannya. Beliau, alaihissalam, melanjutkan atau berkata, Maka mencair tubuhnya, maka mencair dalam kurung tubuhnya, tutup kurung seperti timah. Kemudian kedua malak mengembalikan ruh kepadanya, dan diletakkan hatinya di antara dua keping dalam kurung besi, tutup kurung dari neraka. Maka, ia berkata, Wahai Tuhanku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ini terjemahan bahasa Indonesia seperti itu ya. Kalau di Nasrashnya, ya Rob, akhir. Kiamat Sa'ah. Wahai Tuhanku, akhirkanlah tegaknya hari kiamat. Subhanallah, walhamdulillah, walailah, inamahu, alhamdulillah, walakawlah, walakawlah, walakwata, ina billahi, alamin, alamin, alamin. Riwayat ini sungguh menghentakkan hati kita semua. Ada beberapa hal yang sangat menarik dalam riwayat yang baru kita bacakan. Mengapa? Karena ternyata ada persamaan jawaban antara orang beriman dan orang kafir atau orang yang tidak beriman. Ternyata mereka sama-sama menjawab ketika ditanya siapa Tuhannya, mereka sama-sama menjawab Allah. Dan ketika ditanya siapa Nabi-nya, mereka sama-sama menjawab Muhammad. Dan ketika ditanya siapa Nabi-nya, mereka sama-sama menjawab Islam. Jadi ini dahsyat sekali. Ini barangkali menggambarkan bahwa ada orang yang Islamnya itu betul-betul direalisasikan. Menjadi bagian dari hakikat dirinya. Tapi ada yang Islamnya ternyata tidak mengubah hakikat diri. Dia tetap beraklak buruk, tetap banyak menyakiti sesama manusia, tidak mengendalikan lidahnya, dan seterusnya. Dan ternyata sebagian dari orang yang mengaku Tuhannya Allah, Nabi-nya Muhammad SAW, dan akawanya Islam dalam riwayat ini. Di alam kubur nanti terkategorikan menjadi orang kafir. Jadi, disini kita ingat apa yang dihajarkan Allah ya alham. Ustadz Jalal bahwa keislaman dan kekafiran ini memiliki interpretasi lain selain agama lahiriyah. Di sini kafir itu adalah mungkin lebih cocok sebagai lawan dari imma syakiro wa imma kafuro. Lawan dari syukur. Jadi orang yang sedikit bersyukur pada Allah akan masuk, akan berpotensi untuk masuk ke dalam kelompok kafuro. Orang yang betul-betul ingkar. Dan walaupun secara lahiri ya, seseorang itu beragama Islam, percaya pada Allah, pada kanjeng Nabi, ya. Tapi tidak ada jaminan bahwa ketika kita berhadapan dengan dua malaikat penanya, ternyata kita itu nanti apakah akan dikategorikan sebagai seorang muslim, seorang mu'min, atau orang kafir. Na'udzubillah min dalik, sekiranya kita berlindung pada Allah, memiliki keimanan yang majasi. Keimanan yang tidak memiliki akar eksistensial dalam diri kita. Ya, jadi kita perhatikan jawaban pertanyaan kubur dari seorang mu'min ketika ditanya, bagaimana kamu tahu tentang itu? Orang mu'min itu menjawab, Allah telah menunjukiku kepadanya, dan telah meneguhkanku diatasnya. Pertama, seorang mu'min itu mengembalikan seluruh keimanannya dan capaian-capaian rohaninya semua kepada Allah. Lahawla wala kuwata illa billah. Seorang mu'min itu sama sekali tidak merasa berjasa atas keimanannya sendiri. Semua itu hanyalah karunia Allah. Jadi, sepanjang hidupnya dia selalu ada di antara harap-harap dan cemas. Apakah dia ini akan wafat sebagai seorang muslim? Apakah dia akan wafat sebagai seorang mu'min? Dia terus-menerus meminta taufik kepada Allah untuk menunjukinya. Ya, jadi jawaban orang mu'min itu Allah telah menunjukiku kepadanya dan telah meneguhkanku diatasnya. Jadi, ini menunjukkan bahwa mengindikasikan pada saat hidup dia terus-menerus bermohon taufik kepada Allah untuk menunjukkan untuk menunjukkan setiap saat, setiap waktu ke pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang diri doi Allah. Baik dari sisi pikiran, amaliah, lisan, hati, dan seluruh organ lahir dan patinnya. Kemudian, dia selalu minta pada Allah untuk meneguhkan dirinya diatas petunjuk Allah itu. Jadi, selain mohon petunjuk, dia juga mohon pada Allah untuk meneguhkannya. Sehingga melalui rahmat Allah, keimanan dan amal soleh itu menjadi bagian dari eksistensinya, dari wujudnya. Ini adalah pemahaman yang mungkin bisa kita interpretasikan dari riwayat yang demikian indah ini tentang bagaimana seorang mu'min dalam kubur menjawab pertanyaan kedua malaikat bahananya. Sedangkan jawaban pertanyaan kubur seorang yang tidak beriman, yang seolah-olah mirip jawabannya, Tuhannya Allah, agamanya Islam, nabinya Muhammad. Tapi ketika ditanya, dari mana kamu tahu? Maka orang kafir itu, tanda kutip ya, ini orang yang percaya Allah, panjang nabi dan agama Islam, tapi ternyata terkategorikan sebagai orang kafir. Dalam riwayat ini ya, jawabannya, apa ketika ditanya kepadanya, dari mana kamu tahu hal itu? Jawabannya adalah, saya mendengar orang-orang pada mengatakan begitu, lalu saya mengatakannya. Jadi pertama dalam jawaban ini, dia tidak mengembalikan kebaikan itu kepada Allah. Yang kedua, jawaban ini mungkin mengindikasikan bahwa Gagasan-gagasan tentang Allah, cinta pada Nabi SAW dan mengikuti Nabi SAW dan mengikuti agama Islam ini, Pada diri orang yang terkategorikan sebagai orang kafir ini ternyata, atau tidak beriman ini ternyata tidak memiliki realitas dalam hatinya. Tidak memiliki realitas dalam eksistensinya. Hanya mengulang perkataan orang-orang. Jadi beda utamanya mungkin itu, jawaban orang yang beriman, mengembalikan semuanya pada karunia Allah, dan dia mohon selalu taufik pada Allah untuk menunjukinya, dan selalu mohon pada Allah untuk meneguhkannya, menjadikan bagian dari realitas dirinya, sedangkan jawaban orang-orang yang tidak beriman, walaupun agama formalnya, kepercayaan formalnya, lahirnya dia adalah seorang Islam. Pertama, dia tidak mengembalikan pada kasih sayang Allah, barangkali dia juga terkena penyakit yang namanya al-ajjabu berra'i, takjub pada amalnya sendiri, atau penyakit-penyakit perusahaan keimanan yang lain. Jadi dia tidak mengembalikan semua keimanannya itu pada karunia Allah. Dan yang kedua, ternyata keimanannya itu baik pada Allah, pada agama Islam, maupun pada kanjeng Nabi s.a.w. tidak memiliki realitas hakiki dalam hati ini. Kita berlindung pada Allah dari keadaan batinia yang menipu ini, yang membuat kita seolah-olah selama hidup ini merasa diri kita itu seorang Muslim, memiliki keimanan, ternyata keimanan tempat kita menyandarkan diri itu adalah keimanan palsu, keimanan yang tidak memiliki hakikat. Na'u'l-tubillah minjalik. Sembari kita doakan para pendahulu kita, guru-guru yang kita cintai, terkhusus Allah, Ya Rambuma, Sajal dan Bu Eskartini, Syaitu Sena Hapsi, Syaitu Sekap Al-Jufri, dan seluruh guru-guru kita yang lain, Ayatullah Muhammad R. Syahri, Ayatullah Muhammad Taqi Bishjad, dan semua guru-guru kita yang lain, maupun para kekasih hati, orang tua, leluhur, andai tolong yang telah meninggalkan kita, maupun seluruh teman-teman yang telah meninggalkan kita, dan seluruh alih kubur dari kaum mu'minin dan muslimin, mudah-mudahan semuanya dimasukkan Allah dalam mereka yang beriman ketika menjawab pertanyaan, kedua malak maut dan beroleh, dibukakan pintu surga baginya, dan mereka merindukan untuk bersegera, dibangkitkan, untuk bertemu dengan kekasih, abadi, kanjeng Nabi, dan keluarganya yang suci, dan para kekasih Allah, salatullah salam mu'minin, al-fatihah taswiqwa salawat, wa masalli'ala muhammad, wa ahli muhammad, wa ajil faro caw, wa syukna fitunnya siyaratahum, wa afil akhirati syafaat rahum, wa afil lana dunu banakula, bihakim muhammadin, wa ahli muhammadin. Para pemirsa Majulah Ijabi TV, yang mudah-mudahan senantiasa, ada dalam Barakatul Muhammadiyah, ini sesuai juga dengan yang diajarkan, atau dituliskan oleh Syed, Allah Muhammad Hussein, Toba Toba'i, dalam kitab Risalah Anwalah, bahwa yang akan selamat itu, bukan mereka yang mengaku, sebagai muslim, sebagai pengikut agama yang benar, secara lisan, atau secara fisik. Yang selamat adalah mereka yang memiliki, keimanan hakiki. Kita tetap akan celaka, na'udzubillah min dalik, seseorang akan tetap celaka, na'udzubillah min dalik, bila mereka, KTP-nya sudah Islam, sudah bergabung, dengan orang-orang Islam, resminya itu adalah sebagai, orang yang memiliki agama yang benar, namun ternyata tidak memiliki, keimanan hakiki. Dan tidak ada yang tahu, telah kita akan digabungkan kemana. Karena itu, se-iogianya, seorang mu'min, seorang muslim, se-iogianya, seorang yang merindukan Allah, dan persatuan dengan kanjeng Nabi, s.a.w. lewa'alih. Pertemuan, reuni agung, dengan kanjeng Nabi, s.a.w. lewa'alih, dan keluarganya yang suci, s.a.w. Bersama seluruh keluarga besar, mereka kelak di hari akhir, selalu dalam keadaan, harap-harap, cemas. Tidak pernah boleh, yakin bahwa, akan selamat, di ujung kehidupannya. Sebagaimana, tidak pernah boleh putus harapan, atas rahmat Allah. Semudahan Allah, memberikan kita taufik, untuk mempertahankan, lebih mendekat, ke keadaan ini, dan akhirnya, mencapai keselamatan, dengan rahmatnya, melalui syafat Nabi, s.a.w. dan keluarganya yang suci, s.a.w. yang kita harapkan, kehadirannya saat sekaratul maut juga, dan saat-saat, tertentu, memperkencapaikan, berita kembira, pada kita semua, para pecinta, kanjeng Nabi, s.a.w. dan keluarganya suci, s.a.w. yang tidak memiliki, modal apapun, kecuali harapan, dan amal-amal, yang teramat buruk. hanya pada Allah, kita bermohon, untuk memperbaiki, keburukan amal-amal kita. dengan meniliki keadaan, yang demikian berat, di hari kiamat, di alam kubur ini, maupun perjalanan, menuju hari kiamat ini, mari, kita juga meningkatkan, keinginan kita, untuk senantiasa, mengirimkan doa, pada orang-orang, yang kita sayangi, juga setegah, yang kita, berikan pahalanya, kepada mereka, juga amal-amal baik lain. Mereka sungguh, membutuhkan, pertolongan kita, walaupun mereka, orang sesoleh apapun. Laluinnya, mudah-mudahan, kita juga akan tertolong, oleh doa-doa mereka, di sana, maupun orang-orang, sepeninggal kita, yang mengikuti, sunnah yang baik, memperbanyak, mendoakan, dan bersedekah, mengirimkan amal baik, kepada para ahli kubur, dan, juga, menginspirasi, generasi berikutnya, untuk nanti, melakukan hal yang sama. Kemudian, berikutnya, saya ingin membacakan, gambaran, tajah sumul, amal, selanjutnya, melanjutkan, kajian kita yang lalu. Dalam, surat, al-a'raf, ayat 179, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk pelaki. Saya akan coba, membacakan sekilas, dari buku ini, Al-Hikmal Arsiyah, terjemahan, Pustaka Pelajar, alaman 2004, tahun 2004, alamat 194, yang sekarang, sudah, di, terpikirkan ulang oleh, tahun 2022, kalau tidak salah ya, dengan format yang lain, oleh penerbit yang lain. Alamat 194, aragraf kedua, mengenai hal ini, Imam Jafar Asyadik, alaihissalam, bersabda, manusia akan dibangkitkan, sesuai dengan bentuk, bentuk amalnya, atau versi lain, sesuai dengan bentuk, bentuk niatnya. Jadi manusia itu, ketika nanti dibangkitkan, di hari kiamat, bentuknya tidak seperti, kita di sini. Tapi, orang yang beramal, baik, akan, muncul sebagai, orang yang sangat indah, apakah pemuda yang sangat tampan, atau wanita yang sangat cantik, dan, tentu aspek-aspek fisik lain, seperti aroma yang harum luar biasa, dan lain-lain. Sedangkan orang-orang yang beramal buruk, sebaliknya. Kemudian, dalam, suatu versi lain juga, ini maksudnya versi riwayat lain juga, dikutip oleh Mula Sodro, beberapa manusia, akan dihidupkan kembali, sesuai dengan bentuk, yang sesuai dengan mereka, seperti, laba-laba penghisap darah. manusia, jadi, seperti laba-laba penghisap darah manusia, atau babi-babi. Jadi, penjelasan, penjelasannya kira-kira, seperti ini, bahwa, tubuh material di dunia itu, lenyap, sirna, fanak, dan tersusun, dia betul-betul, setelah kita meninggal, itu akan sirna. Nah, sedangkan tubuh di dunia lain, itu memang tubuh yang lain. Misalnya, untuk penghuni surga itu, tubuhnya bercahaya, kekal, suci, memiliki hidup, secara hakiki, dan tidak pernah rusak, mati, dan sakit. Itu, tubuh para penghuni surga. Sedangkan, tubuh dari orang kafir di dunia lain, ini mungkin orang kafir ini, pengertiannya, bukan kafir dari sisi, formal ya, tapi kafir hakiki, dalam pengertian yang tadi kita bacakan. Yang memang, hal-hal yang baik, inspirasi ilahiyah, keimanan pada nabi, menjalankan keberagamaan itu, tidak masuk ke dalam dirinya. Jadi, amal soleh itu tidak menjadi bagian dari dirinya. Jadi, tubuh orang kafir itu, di dunia lain, kata Mullah Sodro, mungkin memiliki gigi kiram sebesar gunung, atau mungkin berbentuk anjing, babi, atau sesuatu yang lain, yang meleleh dalam api neraka. Seperti halnya, menurut Al-Quran, narullah ilmu kodah, alati tak toliu alal afidah, api Allah yang dinyalakan, alati tak toliu alal afidah, yang sampai ke hati. Misalnya, dalam surat An-Nisa, ayat 56, A'udzubillahimna syaitan rajim, Sesungguhnya orang-orang yang kafir, pada ayat-ayat kami, kelak kami mau masukkan mereka, ke dalam api, atau ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Laki Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 56. Juga, kembali, mulai sodro, mengutip dari riwayat, yang dimaksud adalah riwayat dari Al-Ma'asumin alaihi wa sallam, bahwa, dalam kurung, orang-orang yang terkutuk, atau orang-orang yang kafir, tutup kurung, ini yang dimaksud orang-orang yang tidak memiliki keimanan, hakiki, seperti pembahasan kita, dipaksa untuk memanjat suatu jalan yang curam, di neraka untuk 70 tahun. Setiap kali, ia tangannya menyentuh, setiap kali, ia tangannya menyentuh ini, tangannya akan mencair, dan ketika ia mengangkatnya, tangannya akan kembali, dan kakinya juga seperti ini. ketika ia menurunkannya, ia akan mencair, dan ketika ia mengangkatnya, ia akan muncul lagi. Allahumma salli ala muhammad, wa'ali muhammad, wa'ajil, biujau, wa'al muhammad, wa'al muhammad, mungkin orang berpikir, wah, Tuhan kok, Siksaannya dasar sekali Tuhan kok kayaknya kejam sekali Na'udzubillah Sekali lagi itu Allah itu maha pengasih dan maha penyayang Makanya di belakang ayat Yang surat Anisa tadi itu dijelaskan Bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana Bahwa seluruh siksaan itu Allah mampu memberikannya Dan itu tidak lepas dari kebijaksanaan Allah Artinya itu bagian dari kasih sayang Allah Untuk mendidik Orang-orang yang tidak beriman itu Tidak tahu berapa lama akan dididik Baga sepuluh seribuan tahun Jutaan tahun atau triliunan tahun Na'udzubillah mencari Jadi sebetulnya Cairnya kulit-kulit tangannya Dan kakinya kemudian kembali lagi Ini semua adalah cerminan Dari semua keburukan Yang dilakukan Orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini Mungkin mereka itu orang-orang yang disayangi oleh Kedua orang tuanya Tapi malah bermulut tajam pada kedua orang tuanya Terus-menerus menyakiti Ibunya, ayahnya Na'udzubillah mencari Atau orang yang dihormati oleh asisten rumah tangganya Dikhid mati tapi ia tidak pernah sekalipun merasa berterima kasih Hanya sekedar dengan menggaji dia sudah merasa tidak perlu menghormati dan berterima kasih pada asisten rumah tangganya Atau mereka adalah orang yang tidak pernah berterima kasih pada pasangan hidupnya Yang sudah mati-matian berkhidmat untuk memberikan kebahagiaan pada mereka dan keluarganya Malah merasa kurang terus Malah mencaci dan menyakiti hati mereka terus-menerus Dan ketika di dunia Allah sudah menurunkan ayat-ayat, tanda-tanda, peringatan Baik melewati kitab suci, riwayat, hadis, para ulama Maupun periswa-periswa yang mereka alami Tapi mereka Keras kepala Jadi sebetulnya semua yang dialami Kajah sumul amal yang demikian dahsyat oleh para penghuni neraka ini Itu adalah Hakikat dari amal mereka sendiri Semesta adalah cermin Seluruh semesta wujud ini adalah cermin Yang akan mencerminkan secara sempurna apa yang kita lakukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita tutup majlis yang sangat mulia ini Jangan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini Kepada seluruh orang yang kita cintai Yang telah kita sebutkan tadi Labi Allah Muhammad SAW Dan keluarganya yang suci dan meluhurnya Dan para nabi, para wali, para sidikin, para ulama Al-Muklesin, al-Muklesin, bimuhammadin, wa'ali tohirin Para buruk kita terkhusus Allah yang berhubung maaf Sajalal berserta bunda Mudah-mudahan Allah meluaskan buburu mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Skabal Juhri Habibna Kaib Asegaf Habibna Rusdi Al-Aidrus Dan buruk-buruk kita yang lain Juga pada kedua orang tua kita Masing-masing Baik yang telah mendahului kita Maupun yang masih ada bersama kita Juga andai tolan kita Orang-orang yang kita sayangi Dan seluruh Percinta Nabi dan keluarganya Salamualaikum Mudah-mudahan melewati Masjid ini juga yang sakit Disembuhkan Allah Yang berhutang ditunekkan Hutangnya oleh Allah Yang kesulitan dipermudah Kesulitannya oleh Allah Dan kita semua diberi taufik Untuk taat dan senantiasa bersalawat Dan bertambah Kecintaan kita Kepada kandang Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikumsalam Dan keluarganya Yang suci Salamualaikum Dan seluruh Kau mu'minin Radiyallahu akhub Wa'alaikum Muhammadin wa'ali Muhammadil Mursalin Allahumma'ati Muhammadin Al-Wasilata Wa Syarafa Wa Darajat Al-Kabirah Allahumma inni aman Tuhbi Muhammadin Walam Arah Kala takhrimni Yaumal kiamati Rukyata Warsukni Sohbata Wa'alaikum Latih Waskini Min khawdi Masraban Rawiyan Sa'ihwan Hanian Inna Ka'ala Kuli Syain Khadir Allahumma inni Aman Tuhbi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajah Allahumma Allahumma Farid Sankuli Makruf Allahumma Rukta Kula Farib Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Asleh Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Syfi Kula Marid Allahumma Masuda Fakran Nabi Hinat Allahumma Ghayir Su'ah Khali Nabi Husni Khali Kala Mabdi Annat Taina Wah Lina Min Al-Fakar Inna Ka'ala Kuli Syain Khadir Rabbana Mualam Nafu Stan Fa'illah Sankul Tal Juliet Sankul еф Kula Mater Wah Sah 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 imamah, Rabbana adhina fitunya sanah wa fila akhirat ya sanah wa kina ashaban nar, wa fa'al di mahluk Allahumma subna syafa'at al-Hussein yaum al-urut, wa sabit lana kota masjid inda kamal Hussein, wa aswab al-Hussein al-ladhina badalu muhaja abduna al-Hussein alayhi s-salam amin ya Rabbana alamin, al-fatihah, tasbihah salawat Allahumma salli alam wama taufiki illa billah alaih tawakaltu wa ilahi unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh